Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam podcast edukasi di Media Guru TV Nah, tim redaksi Media Guru sedang berpusing-pusing di Malaysia Selain mengikuti gelaran Kuala Lumpur International Book Fair Kami juga berkunjung ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur atau SIKL Bersama kami sekarang sudah ada Bapak Maftuhin Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Kita akan berbincang-bincang dan menyapa beliau Selamat pagi Bapak Maftuhin Selamat pagi Ini salam sehat, salam semangat ya Insya Allah sehat Bapak, SIKL ini kan bisa dikatakan sebagai replikanya Indonesia Yang bernuansa pendidikan ya Bisa nggak diceritakan sedikit kepada kami dan rekan-rekan pendidik di Indonesia terkait SIKL ini? Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini pada awalnya adalah sekolah di bawah naungan KBRI Kuala Lumpur Berdiri tahun 1969 pada awalnya memang dikhususkan untuk anak-anak diplomat agar putra-putri diplomat itu terus mendapatkan pendidikan keindonesiaan Namun seiring dengan perkembangan zaman warga negara Indonesia yang datang ke sini semakin lama semakin banyak Baik sebagai pekerja, pelajar, juga anak-anak dari lokal staff, anak-anak guru semakin banyak Sehingga sekolah ini kemudian dibuka untuk umum Oke gitu Kalau boleh tahu ini untuk jenjang apa sebenarnya? Anak-anak Indonesia yang bersekolah di sini Pak? Untuk jenjang mulai dari TK ya Oh TK ada ya di sini ya? Mulai dari TK sampai SMA SMA itu total siswa berapa Pak? Keseluruhan? Keseluruhan kurang lebih 450-an 450, ada berapa lokal kelas yang ada di sini? Ada 18 18 ya? 18 ya Nah teman-teman Pak Maftuhin ini sudah mengabdi di SIKL ini selama lebih dari 20 tahun Pak ya? 21 tahun 21 tahun luar biasa nih Pak boleh diceritakan nggak berbagi kepada kami yang ada di Media Guru TV Itu awalnya bagaimana Bapak bisa dalam tanda petik terdampar di sini? Pada awalnya adalah ketika saya lulus dari IKIP ya Sekarang UNESA tahun 9 IKIP Surabaya ya? IKIP Surabaya 1994 saya langsung mendaftar di Kemendikbud Itu dari jurusan apa Bapak? Saya dari jurusan PPKN Kalau dulu namanya PMPKN ya Oke Saya mendaftar untuk formasi guru PPKN di Hongkong sebenarnya Lalu kemudian nggak ada kabar sampai berapa tahun itu? 1994 Baru ada kabar tahun 2021 Eh, 2001 2001 akhir ada kabar Malah diminta untuk tes ke Bangkok Tapi atas saran panitia Untuk tidak saya ambil Baru saya ambil seminggu kemudian saya ikut tes Ada di Kuala Lumpur Dan Alhamdulillah diterima Satu bulan kemudian Ada pengumuman Satu bulan kemudian Berangkat Dan sampai sekarang Sampai sekarang Luar biasa ini kisahnya beliau ya Tapi masih tetap WNI kan ini kan? 100% 100% luar biasa Tidak boleh tidak WNI Mantap, mantap Pak, kalau boleh tahu Karena ini kan sekolah Indonesia ya Di Kuala Lumpur ini Jadi dalam keseharian itu Dalam kegiatan belajar mengajar Anak-anak tetap memakai bahasa pengantar bahasa Indonesia Ya, betul Jadi karena tujuan sekolah ini Pada intinya adalah Mengindonesiakan anak Indonesia di luar negeri Agar mereka-mereka ini tetap mendapatkan pendidikan keindonesiaan Maka semua yang ada di sini adalah serba Indonesia Bahasa pengantarnya Indonesia Kurikulumnya Juga 100% Indonesia Sehingga mereka tidak mengalami kesulitan Nanti kalau mereka harus pindah ke Indonesia Oke Untuk kurikulum sendiri Pak Pengembangannya tetap yang memakai dari Kementikud Sekarang kan kurikulum Merdeka belajar ya Ataukah ada tambahan di kurikulum lokal? Tidak ada Semuanya kita menggunakan kurikulum nasional Termasuk juga kurikulum Merdeka sekarang Kita baru akan memulai tahun ajaran baru ini Di kelas 1 SD, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 Rekan-rekan semua Para siswa lokal ya Para siswa di Malaysia Itu sedang cuti alias liburan Nah sementara para siswa Indonesia sekarang Sedang justru melaksanakan ujian Pak ya Itu berarti memang berbeda memang dengan Iya jelas berbeda Karena memang kurikulum kita kan menganut kurikulum Indonesia Jadi libur kita berbeda Kalau Malaysia itu kan tahun pelajarannya Januari sampai Desember Kalau kita kan enggak Kita kan mulai semester 1 Juli sampai Desember Semester 2 Januari sampai Juni kan begitu Jadi kita sekarang sedang melaksanakan penilaian akhir tahun semester 2 Oke Kita tahu sekarang pemerintah Indonesia Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak ya Sedang konsen betul di bidang pengembangan literasi-numerasi Bagaimana pengembangan itu di SIKL ini Pak? Kita sebenarnya sudah mengulai sejak lama Tapi memang dalam perkembangannya kita ini banyak sekali keterbatasan Jadi kalau seandainya ada pihak-pihak tertentu yang mau bekerja sama dengan kami Mau dalam tanda kutip membantu untuk pengembangan literasi Lalu kemudian mungkin perpustakaan digital Kita sudah lama sekali mendambakan Menginginkan tapi sampai saat ini belum terwujud Kalau begitu kita bisa bermitra dengan media guru SIKL dan media guru Sangat didambakan Mudah-mudahan nanti berhasil Khusus untuk perpustakaan digital Pak Terkait media Media sekolah yang ada di sini selama ini apa Pak? Yang sudah dilakukan Ya hanya perpustakaan saja Perpustakaan biasa ya? Belum sampai masuk ke perpustakaan digital ya? Belum Selain itu ya buku-buku kita susah Tidak mudah mendatangkan buku ke sini Kalau buku pelajaran jelas mahal kan? Makanya anak-anak itu diberikan e-book saja Jadi pandai-pandainya guru dan anak orang tua Untuk mencari sumber-sumber informasi Yang berkaitan dengan Baik itu berkaitan dengan materi pelajaran Ataupun sumber-sumber yang lain Oke, menarik ini Pak, berapa sebenarnya jumlah SDM pengajar yang ada di SIKL ini? Saat ini jumlah pengajar 32 orang 32 orang itu untuk semua jenjang mulai TK sampai SMA Ada nggak yang mereka mengajar dua jenjang sekaligus SMA-SMA gitu? Pasti ada Oh, pasti Pasti ada Ya, kita ini mengajarnya multi jenjang ya Kalau saya mulai dari kelas 7 sampai kelas 12 Bahkan saya pernah dulu ketika guru masih jumlahnya sedikit Saya mulai dari kelas 4 sampai 12 Wah, luar biasa ya? Iya Oke Pak, boleh nggak disampaikan sejauh ini ya Selama Bapak mengabdi di sini 21 tahun ya Kendala dan tantangan apa yang dihadapi Dan ke depan seperti apa harapan yang Bapak inginkan di SIKL ini? Kita ini kan mengajar di luar negeri Tidak seperti di dalam negeri Kalau di dalam negeri itu insya Allah semuanya ada Kita ini kan istilahnya tadi saya bilang mengindonesiakan anak Indonesia Tapi kita hidup di lingkungan yang bukan Indonesia Saya sebagai guru pengajar BPKN tentu itu adalah keterbatasan Bahwa anak-anak itu memang apalagi yang ngelahir di sini Seperti yang tadi sempat ditanya kan Belum pernah pulang ke Indonesia sama sekali Membayangkan Indonesia saja itu hanya dari peta Dari pelajaran Jadi pendidikan ke Indonesia-nya sangat kurang Bahasa Indonesia-nya juga sangat kurang Karena mereka sehari-hari itu di lingkungan berbahasa Melayu Padahal bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia ini kan mirip banget Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana bahasa Indonesia dan mana bahasa Melayu Dari segi kosa kata memang banyak Lalu kemudian dari segi literasi juga kurang Kita tidak seperti di sana Kalau di sana mau misalnya saya mau mengajar anak-anak di luar sekolah Mau kunjungan ke gedung DPR Atau ke pemerintahan Taruhlah di desa misalnya ke kecamatan, ke kabupaten Kan sangat mudah untuk menunjang pelajaran BPKN Kalau di sini kemana? Kan gak ada Karena itu beda jauh Jadi itu kendalanya Tapi kita tidak pernah putus asa semampu kita Harapan yang ingin disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia Pak? Harapan kami khususnya harapan saya Agar pemerintah lebih memperhatikan soal literasi tadi Bagaimana kami bisa mempermudah anak-anak mendapatkan akses bahan bacaan Baik itu secara fisik bukunya ataupun digital dan lain sebagainya Sehingga anak-anak ini lebih mudah untuk mendapatkan materi-materi keindonesiaan dengan gampang Terima kasih atas bincang-bincangnya ini Pak Maktuhin Terima kasih pula telah menerima media guru di SIKL ini Semoga Kiprah Bapak bisa menginspirasi rekan-rekan pendidik yang ada di Indonesia Jangan berhenti berjuang, jangan berhenti belajar dan tidak boleh berhenti menginspirasi Itu tadi bincang-bincang kami di podcast edukasi bersama Bapak Maktuhin Wakil Kepala SIKL Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia Terima kasih telah menonton tayangan ini Jangan lupa like, subscribe, dan share bila suka Salam dari kami dari Malaysia, salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton tayangan ini